Assalamualaikum para viewers dan para subscriber ketemu lagi ya dengan channel Mas Jami video kali ini kita akan mereview sebuah antena yang bisa digunakan untuk indoor dan juga outdoor dan ini sudah dianggapkan dengan booster untuk penguat sinyalnya jadi gak perlu beli booster lagi dan juga sudah ada kabelnya sepanjang 12 meter gak perlu beli kabel lagi dan instalasinya mudah nah selesai ya simak videonya langsung saja kita akan unboxing apa aja dalam paket penjualannya dapat di unit antenanya yang pentingnya kotak seperti ini ada logo PX nya disini ada mounting nya disini belakangnya ya seperti disini DA5400B dan juga sudah dianggapkan dengan kabel sepanjang 12 meter jadi gak perlu beli kabel lagi ya mounting antena yang bentuknya seperti ini jadi nanti pemasangannya begini di soket belakang ini kita pasangin begini nah dia begini dan dikencengin pakai baut nanti bisa ditempelin di dinding ataupun di tiang seperti tiang bambu atau tiang apalah pokoknya nempel bisa di dinding bisa di tiang gitu baut untuk ke clamp ada yang bentuknya U bisa dipasang di dinding ataupun di tembok nanti kita perlu clamp bautnya ini ya ini udah komplit tiang penyangga yang buat pemasangan di indoor ya kabel USB yang bisa dicolokin ke nanti ke charger HP atau ke USB di receivernya ataupun di TVnya ya ada power inserternya jadi ini dicolokin ke receivernya dan ini ke antenanya ini yang USBnya ini dicolokin begini nah begini untuk mensupply tegangannya disini ya ini bisa dicolok ke charger HP ataupun ke USB ya nanti buku panduan instalasi bisa dibaca-baca yang belum paham ya untuk cara pemasangannya ataupun cara instalasinya dan disini dibelakangnya juga ada garansinya silahkan diisi nanti bisa dikirimkan ke PX-nya ya PX Best Fortune Indonesia jadi cara instalasinya itu gampang sekali jadi ini ada colokan konektornya ini kita colokin ke receivernya seperti ini ke antena inputnya di receivernya begini kemudian yang kabel USBnya USB yang ini colokin disini nah disini colokin aja lalu kita colokin untuk USBnya kesini ya di lubang USBnya yang ada di receivernya atau di TV digitalnya jadi gak perlu tambahan lagi pakai power eksternal maka kalau gak ada bisa pakai charger HP juga bisa lalu yang ini ini colokin ke antenanya disini nah begini nah begini jadi ini udah ada powernya oke tinggal kita pasang ini bisa di indoor ataupun di outdoor untuk pengujian antena kali ini saya menggunakan dua buah receiver ya jadi inilah antena DA5400B kita akan coba dengan dua receiver mungkin hasilnya akan berbeda yang pertama saya menggunakan metric burger yang warna hijau yang udah pernah saya review dan juga satu lagi dari Tanaka T2 New yang bentuknya oval yang udah pernah saya review juga nanti kita akan bandingkan bagaimana hasilnya sudah lanjut oke udah dipasang pakai antena pakai piang wapun ini 6 meter lah piangnya untuk scan pertama saya menggunakan Tanaka T2 New yang oval ini kita lihat ya proses kayaknya saya gak berjalan pengujian pertama dengan reseper Tanaka T2 New di scan full scan otomatis mendapatkan 43 channel ya selanjutnya kita akan scan menggunakan metric burger yang hijau ini bagaimana hasilnya terima kasih telah menonton untuk hasil pengujian menggunakan reseper metric burger yang warna hijau hasilnya sama mendapatkan 43 channel ya jadi ini gak jauh beda hasilnya setelah melakukan pemasangan dengan 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 tiang yang bagus tinggi 6 meter antena VX digital mulimedia yang tipenya DA 5400B ini dengan reseper Tanaka T2 New bisa mendapatkan 43 channel dan juga pakai metric sama yang burger hijau dapatnya sama 43 channel juga sama hasil ya jadi gak gak ada bedanya 50-50 ya sama lah ya oke inilah review singkat saya untuk antena dari VX digital multimedia yang tipenya DA 5400B dipasang di outdoor menggunakan tiang bambu setinggi 6 meter bisa mendapatkan 43 channel di tempat saya ya udah lumayan lah ya jadi antena ini udah dilengkapi dengan power booster penguat sinyal gak perlu beli booster lagi gak perlu beli kabel lagi udah ada kabelnya panjang 12 meter dan juga disini juga bentuknya simple slim mudah di instalasinya silahkan yang berminat nanti linknya ditaruh di deskripsi saja ya terima kasih semoga video ini bermanfaat salam youtuber